Nah kalau misalnya Windress akhir tahun nanti itu dikategorikan banyak banget ya investor atau para investasi di saham yang menarik uangnya ya. Ibaratnya gitu ya mas ya, menarik uangnya karena libur panjang akhir tahun dan mereka akan berbondong-bondong kembali memasukkan uangnya ke pasar saham pada Januari. Makanya disebut dengan Januari Efek. Nah itu tanggapan Mas Udi gimana? Apakah kesempatan untuk para trader kita atau investor kita memulai lagi dengan Januari Efek nih? Ya, kalau kita bicara Januari ini kita baca di historical dulu ya. Ini dalam 10 tahun, dalam 10 tahun terakhir di bulan Januari itu probabilitas kenaikannya itu 60%. Jadi artinya ada 6 kali bulan Januari dalam 10 tahun itu selalu menghijau. Nah kenapa seperti itu? Ini informasi juga untuk sobat-sobat investor. Biasanya ya para fund manager itu setelah ataupun trader gitu ya, setelah tutup tahun sebelumnya, mereka ini kan punya artinya yang memulai lagi protokoliknya mereka, memulai lagi saham-sahamnya mereka. Apalagi memang bagaimana cara pandangan mereka menghadapi situasi di 2024 gitu ya. Jadi saya pikir dengan adanya perbaikan, dengan adanya optimisme, dan kalau kita lihat kan seperti PDB Indonesia yang memang masih ditargetkan kumpul 5%, lalu juga inflasi sudah mulai terus terkendali dan kemungkinan suku bunga akan diturunkan. Nah saya lihat ini justru akan menjadi kompeten yang dimana saham-saham ini akan diuntungkan. Jadi para investor atau para fund manager ini akan masuk lagi ke dalam saham-saham yang berujik. Mereka hanya tidak menghalongasikan saja, disesokan saja yang memang akan lebih besar protokoliknya, tetapi itu akan mendorong juga kebaikan dari ITS. Merahnya juga di 2020-2021 gitu, jadi itu memang di luar kondisi yang tidak biasa, di luar kondisi yang lebih baik, jauh lebih baik, ditambah juga bank sentral ini kelihatannya sudah mulai adanya sinyal-sinyal yang lebih cool down gitu ya, tidak ketat lagi. Ini saya pikir Januari itu bisa menjadi satu hal yang cukup baik, sama seperti bulan Desember kita ini, kemungkinan masih bisa lanjut lagi. Oke siap, Windress Januari Efek, terus Februari ada Pemilu, nah kita coba beralih dulu ke Pemilu. Ini indeks harga saham penggabungan kita akan goyah sebentar atau tetap berada di atas 7 ribu nih, Mas Audi, dan kira-kira sektor atau saham apa aja yang bagus kita collect dari akhir tahun ini sampai Pemilu nanti. Ya, sebenarnya kalau kita lihat isu-nya ya, setiap Pemilu pasti bilangnya WNC, dan ini kalau saya lihat dari datanya ya, ini saya pakai datanya kali Pemilu kita, akhirnya ke 2019, lalu juga 20, eh sorry, ya 2040, ya benar ya, 2019, lalu, eh, 2015, 2009, dan juga 2014. Nah ini kalau kita lihat, sebenarnya ya dari yang sebelum-sebelumnya, memang di bulan tersebut, di bulan adanya Pemilu itu, biasanya pasang itu akan jauh lebih sepi, lebih tenang, gitu ya, sampai dengan nanti Pemilu itu selesai. Nah, tapi afternya, setelah pemilihan umumnya, dan setelah adanya pelatikan presiden, itu ISD kita akan terjadi lagi. Contoh, ya ini kalau saya ambil di 2009, contoh pada saat Pemilu, bulan April, itu ISD kita langsung naik 80%. Sampai dengan di akhirnya tahunnya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Biasanya para investor ini, atau para big fund ini, mereka itu akan melihat arah kebijakannya, siapapun presidennya, gitu. Jadi memang, teman-teman ini boleh perhatikan juga, boleh dilihat juga, karena setiap kali setelah adanya presiden ini terpilih, mereka ini akan melihat, mau kemana sih Indonesia itu dibawa. Jadi teman-teman mesti ingat, ISD adalah Indian Indicator dari ekonomi suatu negara. Jadi kalau ekonominya memang sudah visinya jelas, lalu juga ada komponen yang berlanjutan, yaitu saya pikir, para investor pun akan memiliki keyakinan atau optimisme yang jauh lebih besar. Dan kalau kalau sahamnya, apa yang positif, ini saya merasakan 3 sektor sebenarnya. Yang pertama adalah jelas consumer goods. Dengan adanya kampanye, dan seterusnya, sampai dengan akhirnya nanti pelantikan berlantinya, ini akan memiliki sentiment yang cukup positif. Lalu yang kedua adalah infrastruktur telekomunikasi. Itu jelas. Karena kalau kita lihat, mungkin sebelum adanya sosial yang tinggi, itu informasi hanya disalukan lewat televisi. Tapi kalau jaman sekarang, jaman anak genzi, jaman anak milenial, mereka itu akan lebih aktifnya di sosial media. Jelas bagaimana cara mendapatkan information yang mereka adalah ya ini akan meningkatkan aktivitas terlebih dari penggunaan data untuk media sosial. Lalu yang ketiga adalah untuk dari sisi media. Media ini akan mendapatkan sentiment yang cukup positif. Jadi ada tiga setor tanpa social goods, infrastruktur telekomunikasi, dan juga media. Oke, iya benar sih. Kalau misalnya kita ngomongin masalah pemilu, consumer goods itu sudah pasti ya kan? Nah, kalau masalah media, apalagi pemberitaan nih sobat investor, jadi boleh nih di-collect dari sekarang, jangan nanti, karena mungkin 2024 awal sudah keburu naik. Nah, terus sama telekomunikasi ya, jadi kira-kira sobat investor sudah tahu nih saham apa aja dari sektor-sektor tersebut dipilih yang paling baik ya Mas Saudi ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang Windress, sudah bahas juga Januari Efek, dan sudah bahas juga tentang pemilu. Kalau untuk Maret, jangan dibahas dulu sekarang ya. Nanti nggak ada bahasan lagi tahun depan ini. Nah, sobat investor yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya, sobat investor ya. Nah, Mas Saudi, kalau misalnya kita berbincang mengenai Januari Efek ke tahun 2024 ya, maksudnya dari Windress ke tahun 2024. Selain dari sektor yang telah disebutkan tadi, apa nih yang kira-kira ya kita bisa ancang-ancang untuk beli sekarang deh untuk tahun 2024 nanti, sepanjang tahun 2024? Ya, oke. Sebenarnya ada beberapa ketinggian yang bisa mengenai nanti menjadi sektor dan bisa menjadi sektor. Dan kalau kita lihat, sebenarnya di posisi sekarang ini kan, kalau kita ingat sama-sama persalahannya atau sensitivitas pasar modal, ISP maupun di luar, termasuk di Amerika dan di Eropa dan seterusnya, ini kita sangat sensitivasi terhadap suhu bunga. Betul ya. Memang intinya dari negatif ini adalah daya beli ini terdapat cenderung melambat. Ketumbuhan kredit kita beberapa kredit ini cenderung dengan adanya stabilitas dan kemungkinan nanti pertumbuhan ekonomi kita juga lebih besar, ya aslinya daya beli itu masih terus dijangkau oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat, memang jelas kalau kita bicaranya yang paling leading itu adalah saham-saham yang memang cyclical gitu. Kenapa seperti itu? Ini pandemik lagi Nadi. Ya, di tahun 2023 itu yang apa yang berdampak atau yang yang perjerakannya kebatas itu justru adalah saham cyclical untuk teknologi. Itu sangat sensitif terhadap suhu bunga. Lalu yang berikutnya energi. Saham batu bara hampir kita gak terkenan gitu ya Nadi. Mungkin kalau bicara 2022 wah semua batu bara naiknya 100% gitu ya. Tapi tahun 2023 ini kok gak ada suaranya gitu ya. Cenderung turun harga sahamnya ya. Tentang-tentang di jasar juga nih yang kok sama-saham batu bara apalagi gitu ya. Sahamnya gak kemana-mana. Malah cenderungan koreksi. Betul ya. Lalu yang berikutnya itu adalah dari industri. ini emiten-emiten tadi dalam industri tersebut itu kecenderungan di dalam 2023 ini terkontraksi. Kenapa? Kenapa itu aktif dari suhu bunga? Nah bagaimana cara membaca peta 2024 kalau misalkan habis suhu bunga ini sudah mulai diturunan atau sudah mulai terjadi apa yang lebih soft gitu ya dari bank sentral ini saya yakin untuk saham-saham yang cyclical ini bisa kembali lagi ribau. bisa kembali lagi bantir. Dan kalau kita lihat ya jelas finance itu yang pertama karena memang finance ini adalah motornya ekonomi gitu ya. Selama pemberitah optimi selama masyarakat kita daya yang belinya besar saya yakin finance ini masih menjadi core fundamentalnya EISB. Gitu ya. Dan itu finance kan banyak ya bisa perbankan teman-teman bisa lihat nanti di asuransi bisa lihat di pembiayaan trading dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah yang kita bisa kembali jadi ya maka kantongnya foto bodohnya tanah big fan gitu ya jadi sehingga bisa kembali lagi ribau dibandingkan 203 gitu. Oke siap. Jadi tahun 2022 halo Mas Saudi suara saya jelas? Jelas Oke siap. Nah jadi Sobat Investor 2022 udah manggungnya Batubara 2023 ya sedikit slow lah ya Batubara Nah 2024 kita belum tahu masih prediksi tapi kita persiapkan nanti ya. Nah Mas Saudi kalau misalnya kita ngebahas saham-saham BUMN yang difor lah ya perbankan seperti biasa saham-saham favorit boleh gak Mas Saudi dilihat dulu gimana chart ataupun teknikal dari BBCA dulu deh Boleh Iya boleh-boleh Tapi suara saya jelas ya? Sudah jelas jelas Oke Kalau kita BBCA ini sebenarnya kita jauh-jauh dulu ya kita time-time yang setidaknya sampai kuantum waktu lah gitu ya dan secara itu sebenarnya sebenarnya masuk sangat bulis Kenapa saya bilang bulis? Karena BBCA ini sekarang sudah selalu berbilang di atas MA200 jadi biasanya kalau kita nih ke analis atau memang suka catis kalau kita mau nilai bahwa saham itu bulis dalam long term adalah dia di atas MA200 atau tidak gitu dan ternyata BBCA ini bisa kembali lagi di bulan ini berbilang pagi SMA200 saya pikir untuk lama dia akan terjaga di atas MA200 itu adalah di level 89-900 itu BBCA yang bulis gitu jadi teman-teman atau seperti BBCA ini boleh tetap memperhatikan menjadi satu sampingan juga dan portofol yang masing-masing karena memang kalau kita lihat masker kapitalisasinya BCA atau sekitar BBCA itu sekitar berapa sekitar terhadap BBSG split split stop ya kok tiba-tiba ini kayaknya harus melakukan split lagi ya udah naik nah kalau misalnya kita membahas tentang BBNI ini Mas Audi kemarin semester tiga ya kalau nggak salah itu split stop juga tapi sekarang sudah mau menyentuh 6.000an lagi ini gimana ini Mas Audi iya sebenarnya kan tujuan dari stock split itu adalah supaya para investor ini bisa lebih banyak terjadi transaksi ya di bursa ya karena memang dengan harga yang lebih besar otomatis investor ini harus membayarkan nilai yang lebih besar juga gitu ya dan kalau kita lihat kenapa bisa dia balik lagi ya jelas karena bursanya itu baik dan dibunuh oleh investor itu aja cukup banyak dan itu artinya apa jadi ini refleksi kalau kita kalau kita bahas pergerakan percac gitu ya harga itu dia akan menyesuaikan kembali lagi dengan kondisi perusahaannya jadi artinya apa kalau misalkan sehabis di stock split gitu ya udah di pangka 1 banding 2 ya harganya balik lagi di harga asal itu artinya apa memang minatnya atau demand dari saham itu besar dan artinya kalau kita lihat berarti perusahaannya masih profit perusahaannya masih bertumbuh jadi memang rata-rata perbankan memang masih cukup strong gitu ya kalau kita lihat data NPL dari OJK per bulan November pun NPL perbankan kita ini masih terjaga jadi artinya apa walaupun situasi dengan suku bunganya dinaikkan gitu ya ternyata non-performing long sea ini masih manageable jadi artinya memang perbankan di Indonesia ini masih memiliki core fundamental yang sangat bagus dari sisi creditnya jadi artinya itu bisa di-generate lagi untuk memperluas profit dari perbankan jadi saya pikir artinya ya sangat bagus sekali gitu kalau misalkan ternyata perbankan ini balik lagi terakhirnya sebelum stock split jadi mereka bisa double gainnya cuannya iya benar saham-saham favorit ini ya saham-saham investornya Indonesia oke tadi kita ngebahas beberapa saham-saham perbankan ini kita coba ngebahas salah satu saham yang sebenarnya ini bagus tapi kok pertumbuhannya kita perhatikan setahun terakhir ini melambat yaitu saham Sido nih Mas Audi ini gimana nih Mas Audi masih di bawah terus kok perasaan kita tuh dia pemerintah sempat menjuntut seribu lebih iya iya oke kalau untuk Sido ini kita bicara patternnya aja ya secara initial ya memang Sido ini kenapa masih diburu salah satunya adalah rata-rata ya seperti Sido atau juga pasien berbuts ini mereka sudah mulai rutin membagikan dividen gitu ya atau biasanya diburu karena dividen player gitu para dividen player itu juga emiten-emiten yang memang selalu membagikan secara rutin tetapi di satu sisi memang kalau misalkan terlalu besar dibagiannya atau bahkan dividen payout ratio-nya itu bisa sampai 100% itu artinya ruang dia untuk ekspansi ruang dia untuk R&D eksplorasi itu sebenarnya jadi lebih sempit gitu ya contoh kan seperti Yurila Yover lalu juga Sido ini yang paling sering membagikan dividen dengan dengan payout ratio-nya ini yang paling besar jadi untuk saat ini memang secara teknikal ini masih ya kita mungkin 600 lah ya nanti ini ya bisa diperhatikan kalau misalkan Nanti Sido entah ditutup tahun ini atau di januari ini sudah mulai berbira setidaknya di atas 600 wah ini mulai menjadi gong yang lumayan konfirmasi lah bisa menjadi konfirmasi setidaknya buat Sido ini balik lagi ke 700 sampai 720-an gitu jadi sobat-sobat investor yang ada Sido boleh coba di keep dulu tunggu nanti momentumnya gitu ya kalau dia sudah di atas 600 wah ini sudah mulai ada sinyal-sinyal positif gitu oke baik karena kan yang kita tahu Sido ini memang saham yang bagus yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dari awal ya Mas Audi hanya saja memang perjalanannya cukup ambat gitu nah Mas Audi ada pertanyaan dari sobat investor dari atamin underscore nurcahyo mas kalau UNTR bagaimana ke depannya oke ya sebenarnya oke nah ini balik lagi jadi sebenarnya kalau kita bicara nomor Diti gitu ya tahun ini sebenarnya tidak bersinar gitu ya nggak ada shiny dibandingkan 2021 2022 ingat ya harga buat keluar naik setinggi-tingginya harga minyak naik setinggi-tingginya nikel naik setinggi-tingginya nah kenapa UNRT Tracer juga korelasinya sama nih mirip-mirip dengan emiten-emiten batu barat ya karena memang yang dia jual atau memang penjualan dia terbesar adalah itu dari heavy equipment dan kalau kita lihat korelasi antara penjualan dengan harga batu barat itu ternyata sederhana jika akhirnya dengan harga batu barat atau harga kompilitas itu naik kompilitas energi ini akan meningkatkan pengetahuan dari alat barat itu sendiri sedangkan ketika sedang lesu gitu ya atau demandnya sedang melambat atau sedang sedang turun ya sama heavy equipment juga dikhawatirkan terjadi perlambatan penjualannya gitu ya so untuk saat ini memang teman-teman atau yang tadi bertanya boleh coba kalau misalnya memang sudah ada posisinya sebenarnya United Tracer saat ini sudah di dalam area supportnya gitu nah ini mesti dijaga dulu nih jangan langsung dijual sayang gitu ya nah ini mungkin level yang pasti dijaga adalah selama dia di atas 20.500 coba dikit dulu aja nih gitu ya dengan targetnya ya mungkin di portal 1 lah ya portal 1 targetnya adalah sampai dengan di 25.000 gitu jadi memang karena tadi ya balik lagi kekomoditasnya tidak bersinar lalu juga demand ini jadi lebih melambat otomatis apa penjualan ini juga dikhawatirkan gitu ya berdampak terhadap penurunan gitu sendiri gitu oke baik atau mungkin menggunakan money managementnya boleh pasang stop bawah nih untuk harga jual biar gak terlalu anjrok mungkin kali ya mas Cahyo ya tadi ya oke nah itu tadi pembahasan tentang WNTR ya sobat investor nah mas Saudi pertanyaan selanjutnya dari Ad Arfandi sepertinya tadi udah kita bahas sedikit tapi mungkin dia terlambat join sektor apa yang menggung akhir tahun mungkin kalau untuk beli sekarang udah telat kali ya tapi boleh lah mas spill dikit-dikit aja oke ya sebenarnya ya kalau kita breakdown lagi dari awal tahun yang paling bersinar adalah infrastruktur infrastruktur dari komunikasi maupun infrastruktur yang lainnya gitu dan kalau kita lihat contoh ya secara you to date secara you to date itu kenaikan yang lumayan besar dari infrastruktur adalah dari jasa marga nah temen-temen saya ada lagi sobat investor harga harga tarif tol itu sudah naik dua kali apalagi untuk beberapa luas luas jalan yang memang ramai gitu ya contoh yang itu ternyata berdapat positif terhadap laporan keuangan jasa marga dan harga sahamnya secara you to date ini sudah bisa naik 64% nah lalu yang berikutnya contoh lagi dari telekomunikasi infrastruktur ada indosat indosat juga sejalan indosat sudah naik 52% jadi memang kalau untuk sekarang ini yang masih potensial adalah ya jelas yang kita lihat yang blue chip dulu karena kenapa seperti itu karena memang window dressing ini dolongannya adalah biasanya minoring dengan pergerakan YSG yaitu apa saham-saham yang Q45 gitu nah dari saham-saham yang Q45 ini baiklah kita tadi ya benting gitu jelas karena memang menjadi fondasinya lalu juga infrastruktur gitu ya lalu yang berikutnya lagi yang menarik telkom juga menarik gitu ya dengan di bulan Desember ini dia sudah mulai mendekati 4.000 padahal kalau kita ingat-ingat ya bulan November itu masih di 3.400 tadi sekarang udah mau 4.000 gitu ya dan hanya dalam satu bulan 20 hari gitu jadi memang kalau kita lihat ini juga salah satu impact dari adanya kenaikan traffic tadi ya di masa pemilu sampai dengan selesainya nanti pemilu itu traffic sangat-sangat mempengaruhi dari pendapatan telkom itu sendiri sejalan dengan isat juga sama gitu ya jadi ya mungkin boleh diperhatikan lagi nanti sampai sampai ke-45 boleh dari sisi perbankan boleh dari infrastruktur gitu ya cuma kalau untuk energi masih sosial ya oke siap nah tadi untuk Mas Arfandi benar-benar cukup jelas ya tapi udah lah nggak usah mikirin akhir tahun ini fokus aja untuk tahun depan ya tapi kayaknya kalau sekarang udah telat banget serius deh harusnya harusnya dari Oktober atau November kemarin lah maksimal nah Mas Saudi pertanyaan lagi dari Sobat Investor dari HR Fardy Mas kalau untuk sektor teknologi seperti Gotoh kira-kira ada kemungkinan up tidak dari teknikalnya oke ya bahwa berarti ini dari sisi teknikal ya cuma memang kalau dari sisi yang korelasinya antara technology atau sektor teknologi dengan suku bunga ini berkorelasi negatif jadi kalau suku bunga naik biasanya akan menekan dari sektor teknologi jadi kalau misalkan suku bunga sudah mulai turun sektor teknologi sudah mulai naik lagi gitu ya jadi kalau teman-teman atau sobat investor ingat kenapa banyak lahir e-commerce lahir lalu juga seperti demand services seperti yang gojek tadi ya itu pada saat suku bunga rendah ya jadi kalau nanti suku bunga balik lagi ke rendah ya otomatis akan banyak lagi funding-funding baru gitu ya cuma ya kita gak bisa memastikan bank sentral ini menurutkan suku bunganya seberapa cepat gitu ya dan ternyata dituruninnya hanya 3 sampai dengan 4 basis point yang gak terlalu ini ya 4 kali basis point yang gak terlalu signifikan tapi kalau kita bicara teknikal ya untuk saat ini memang masih agak apa dalam dalam situasi trusial dari Gotoh gitu ya support yang mesti dijaga itu adalah di level 81 untuk Gotoh jadi selama dia tidak membetul new low karena ini kalau kita lihat low terakhir itu adalah di 12 Desember ya kalau ternyata nanti dia bergerak di bawah at least di bawah artinya dia sudah membetul new low artinya pattern dia dari November yang bulis yang naik itu sudah mulai terpatahkan nah hati-hati jadi kalau fokusnya tradi kalau turun ke 80 mungkin bisa di kalau asin cari yang lain dulu kali ya karena memang mengantisipasi bisa berlanjut lagi tapi kalau ternyata dia stay sampai dengan ditutup tahun di atas 80 wah peluang dia sampai di atas 109 masih ada ya oke siap nah tadi bisa jadi pilihan ya salah satunya mau di tapi sobat investor sekali lagi disclaimer on ya bukan ajakan jual maupun beli kita hanya mengupas membantu untuk menganalisa nah tadi mas Arvandi mudah-mudahan sudah cukup jelas dan ada pertanyaannya sebenarnya banyak banget sih mas Audi di waktu kita terbatas banget ya mungkin beberapa pertanyaan lagi dari at hand wrm mas untuk saham kesehatan bagaimana untuk beberapa waktu ke depan karena mengingat covid-19 kembali meningkat ya sebenarnya sudah bergerak ya kalau ini sebenarnya mereka hanya confirmasi ini sudah sudah semua saham yang gini soalnya naiknya sudah tinggi-tinggi semua sebenarnya kalau kita bicara apakah akan terjadi kondisinya ya kondisinya seperti covid di awal itu sudah enggak kemungkinannya jauh lebih kecil seperti kondisi lockdown kenapa pertama karena kesiapan kita sudah pasti jelas lebih siap dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya lalu juga kita sudah ada vaksinasi ya mungkin nanti juga dan teman-teman anggurin peser lain sudah dipaksin gitu ya bahkan sudah dari vaksin ketiga gitu dan saya pikir daya tahan tubuh kita juga jauh lebih lebih keluar cuma sekali lagi kalau misalkan memang ada isu-isu seperti itu kita mesti lihat dulu kinerjanya ya apakah akan panjang atau tidak dan kalau saya lihat sih dari kesiapannya mungkin impactnya ada tetapi memang tidak sesikinkan pada saat awal-awal dulu kita ingat ya emitan rumah sakit emitan farmasi itu semua sentimentnya sangat boleh tapi memang kalau kita lihat dari terakhir saya kalau bicara healthcare itu lebih merekomendasikan untuk emitan emitan untuk jangka panjang untuk teman-teman investor itu lebih ke emitan yang memang berbasis atau ada rumah sakit mungkin untuk farmasi kita mengambangkan saja oke baik sebenarnya kalau farmasi atau kesehatan itu tetap bagus tetap bagus saja di jangka panjang ya Mas Saudi ya betul oke siap nah Mas Saudi ada pertanyaan dua terakhir yang pertama dari Syahbudin Shiregar bang gimana nih prospek antam oke 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 ya oke ya baik lagi ya sebenarnya kalau kita bicara saat ini memang kalau di dalam ranknya antam ini sedang berada di dalam area baseline atau support yang cukup panjang gitu ya ini terbentuknya sejak 2022 gitu dimana memang ada base support di 1500 sampai dengan di 1650 dan harga saat ini di 1655 jadi memang di dalam masih di dalam base-nya so kalau bisa kita bandingkan artinya secara posisi sekarang ini kurang lebih berada di batalan atau berada di supportnya dia di tahun 2022 jadi memang ya baik lagi karena karena memang komoditas-komoditas ini sudah bergerak sudah mulai normalize gitu ya sudah seperti di 2021-2020 ya memang high over gitu ya over hit sekarang lebih lebih moderat ya saya pikir impact impact ini juga ke emiten-emiten yang memang penjualannya lebih besar dari komoditas energi ini juga pasti akan terdampak cuma sekali lagi untuk saat ini mungkin boleh coba dikit dulu aja untuk ansap karena memang kita melihat ada bantalan yang cukup kuat gitu ya even dia masih stay di atas 1500 sih untuk ansap masih oke cuma balik lagi ke maksudnya bagaimana untuk supportnya ini yang bisa saya berikan tetap adalah seperti di 180 dan support yang akhir adalah di 1500 untuk ansap gitu ya targetnya targetnya jika memang ada permuatan setidaknya sampai jalan 300 siap nah tadi memang cukup jelas mengenai pembahasan antem tapi boleh dikoreksi ya mas kalau Nadine salah antem itu kan naiknya benar-benar naik drastif ketika keadaan global ini sedang negatif ya kalau misalnya keadaan global itu positif atau baik-baik saja yaudah antem pun juga akan cenderung menurun atau ya kesamping lah pergerakannya karena dengan secara logikanya ketika global sedang tidak baik-baik saja orang-orang akan menarik aset-aset yang lain dan ditindakan ke emas karena emas ini kan pergerakan ataupun aset yang cukup bagus untuk jangka panjang ya mas Audi pertanyaan terakhir di tahun 2023 ini dari Eta Takjuang mas gimana sih efektifnya memilih atau menganalisa saham dalam memilih emiteng oke mungkin saya bagi jadi dua hal penting untuk teman-teman yang memang mau berfokus secara panjang pertama adalah timing teman-teman untuk entry di pasar itu yang penting yang kedua adalah value dari perusahaan itu sendiri tapi kita masih di bulan Desember yang teman-teman biasanya kalau pengelola peruangan itu dia akan memasukkan protokolionya kita di bulan Januari jadi kalau mau start adalah mulai memasukkan itu pembelian besarnya adalah waktunya di bulan Januari itu udah mulai cukup baik gitu ya karena menyesuaikan lalu yang berikutnya adalah ya tadi sektor apa yang memang memiliki value yang sekiranya di tahun 2024 ini positif gitu ya nah balik lagi ke cerita kita yang tadi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita masih cukup tinggi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu jelas bisa berdampak terhadap perbantan lalu juga ke retail lalu juga ke tajuman itu jelas karena memang itu yang yang berputar gitu ya semua semua apa kehidupan kita sehari-hari ya segala macam itu akan masih menjadi fondasi yang cukup kuat lalu yang berikutnya tadi ketika suku bunga nanti memang sudah mulai bergerak kurun otomatis biasanya para para bidman ini akan masuk lagi ke dalam yang cyclical nah ini mungkin jadi tips lagi nih ingat aja ketika suku bunga tinggi biasanya yang dihindari oleh para fund manager atau yang pengelola dana adalah saham-saham yang memang sensitif terhadap suku bunga gitu ya atau biasanya kita sebut sebagai sektor yang cyclical atau yang sangat terpengaruh gitu ya nah artinya kalau nanti memang tahun depan ini sudah mulai ada penurunan suku bunga lalu juga bunga yang lebih longgar gitu ya pengatakan sudah mulai dilonggarkan SMPT tiap sektor-sektor yang sensitif tadi akan mendapatkan impact yang positif gitu jadi wari lagi nanti diperhatikan yang penting adalah timing dan sebelumnya untuk sektornya tadi sudah disebutkan tapi untuk sahamnya silahkan nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri tapi saat nanti pilih aja dari blue chip dari 45 oke jadi gampang ya untuk menganalisa saham kalau mau yang aman gitu untuk jangka panjang diserti aja dari LQ45 atau saham-saham blue chip terus kira-kira yang kesehariannya tidak bisa ilang nih panggungnya gitu ya sektor-sektornya baru dipilih lagi sahamnya perusahaannya apa yang kira-kira benar-benar bagus nah kurang lebih gitu tingkasnya baik Mas Octavianus Audi terima kasih banyak untuk waktu akhir tahun ini emang ini last-last akhir 2023 2023 sampai jumpa di tahun depan selamat tahun baru juga terima kasih ya Mas untuk waktunya selamat siang selamat siang baik Sobat Investor itu dia tadi ya perbincangan kita dengan Mas Octavianus Audi selaku Head of Customer Literation and Education PT. Kiwom Sekuritas Indonesia nah Sobat Investor boleh nih tonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di atidx underscore channel YouTube di atidx channel underscore TikTok IDX Channel Facebook di atidxchannel.com terima kasih ya Sobat Investor saya Nadine Hedra pamit undur diri sampai jumpa terima kasih ya Sobat terima kasih ya Sobat terima kasih ya Sobat